KOMO 1907 mencuri perhatian sejak dibeli oleh perusahaan kenamaan asal Indonesia yakni PT Jarum. Sejak saat itu, klub yang berjuluk Lariani tersebut berbenah dengan mendatangkan Cesc Fabregas dan Thierry Ongri. Sayangnya, nasib mereka justru kasihan setelah gagal menang dan menghuni papan bawah klasemen. Cetago coba merangkum nasib sial KOMO sebagai berikut. Diakuisisi Jarum Group KOMO 1907 merupakan salah satu klub legendaris di Italia. Selesai namanya, klub ini berdiri pada tahun 1907 yang berawal dari sebuah hobi anak muda di sana. Klub yang berjuluk Lariani tersebut mendadak populer di publik sepak bola tanah air. Sebab pada tahun 2019 yang lalu, KOMO diakuisisi oleh pengusaha asal Indonesia bernama Michael Bambang Hartono. Saat itu, Hartono mengakuisisi KOMO lewat perusahaannya yakni PT Jarum. Perusahaan yang berpusat di Kota Kudus ini mengakuisisi KOMO di saat sedang mengalami krisis finansial. Saat itu, KOMO yang masih bermain di seri D diakuisisi dengan mahar 10 miliar rupiah. Gak disangka-sangka sejak diakuisisi oleh PT Jarum, KOMO mengalami kemajuan yang pesat. Gak berselang lama, skuad Lariani ini berhasil promosi ke seri C Italia. Saat itu, PT Jarum gak segan-segan untuk mengeluarkan modal besar untuk membangun KOMO. Mirwan Suarso menyebutkan kalau mereka sudah menghabiskan dana sekitar 12 juta euro atau 180 miliar rupiah untuk melakukan dana investasi. Berkat investasi dana besar tersebut, PT Jarum bisa membawa KOMO bangkit dari krisis finansial. Keberhasilan KOMO bangkit gak terlepas dari sejumlah pengurus yang hebat. Salah satunya adalah CEO KOMO yang bernama Dennis Wise yang dikenal tiawai dalam hal transfer pemain. Wise terkenal dengan kebijakan cerdasnya yakni melepas pemain mahal yang gak produktif. Gak cuman itu, KOMO juga punya standar khusus dalam hal merekrut pemain. Mereka baru bisa merekrut pemain yang punya pendidikan di atas rata-rata atau sarjana. Langkah itu mereka ambil demi bisa memuaskan ambisi KOMO untuk promosi ke seri B. Hebatnya, kebijakan cerdas itu membuahkan hasil yang signifikan. Dalam kurang waktu 3 tahun saja, progres mereka pun berkembang di mana KOMO dipastikan promosi ke seri B. Rekrut banyak pemain demi ambisi. Setelah dipastikan promosi ke seri B, KOMO 1907 punya ambisi untuk berlaga di kompetisi seri A. Saat itu, KOMO jadi salah satu klub yang paling agresif dalam hal transfer pemain. Mereka melakukan transfer cerdas dengan mendatangkan 4 pemain secara gratis. Mulai dari Filippo Delicari, Nicolas Luanu dari Nottingham, Kas Odental, dan Daniel Baseli. Nggak cuma mendatangkan pemain secara gratis, mereka juga mendapatkan keuntungan 50 ribu euro dengan menjual Elvis Cabasi ke klub seri B yakni Regina 1914. Kedatangan pemain anyar ini diharapkan bisa membawa KOMO promosi ke seri A. KOMO bahkan sempat dikaitkan akan merekrut mantan pemain Arsenal yakni Jack Wilshere. Football Italia mengklaim dewan olahraga KOMO yakni Anoni sempat bertemu dengan Wilshere. Saat itu, Anoni membocorkan pertemuan itu lewat media sosial Facebook pribadinya. Sayangnya, mereka gagal mendatangkan Jack Wilshere. Sebab Wilshere saat itu memutuskan untuk gantung sepatu dan kini menjadi pelatih Arsenal U18. Jadikan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih klub. Pada awal tahun yang lalu, KOMO 1907 kembali mengejutkan pencinta sepak bola Indonesia. Sebab mereka baru saja menunjukkan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih terbarunya. Kurniawan bukanlah nama asing bagi publik sepak bola tanah air. Selain dikenal sebagai legenda tim nasional Indonesia, Kurniawan juga pernah menukangi klub asal Malaysia yakni Sabah FC. Selain itu, Kurniawan juga pernah menjadi asisten pelatih di Borneo FC dan tim Nas Garuda Selection. Itu artinya pelatih berusia 46 tahun ini punya segudang pengalaman yang nggak bisa diragukan. Dia bahkan nggak menyangka bisa ditunjuk sebagai asisten pelatih KOMO. Dalam wawancaranya, Kurniawan menyebut kalau hal ini bisa menjadi pengalaman berharganya. Dia pun membeberkan alasan bisa menjadi asisten pelatih KOMO. Kurniawan bilang kalau saat itu dirinya dihubungi oleh Suar Sono yang memintanya untuk bergabung. Saat itu, dia nggak langsung menerima tawaran tersebut karena masih terikat kontrak di Sabah. Beruntung, manajemen KOMO masih memberikan dia kesempatan saat Kurniawan cabut dari Sabah. Nggak cuma itu, Kurniawan juga membeberkan perbedaan cara melatih di Eropa dan di Indonesia. Mantan pemain dari PSM Makassar itu bilang kalau budaya sepak bola Eropa sangatlah disiplin. Sebab para pemain lebih ambisius untuk berlatih dan jarang datang terlambat. Menurutnya, mental pemain Eropa bisa dicontoh untuk para pemain lokal. Datangkan Cez Fabregas dan Thierry Ongry Di musim panas ini, KOMO 1907 sudah merekrut 5 pemain baru. Dari 5 pemain yang didatangkan, Cez Fabregas jadi rekrutan yang paling mencuri perhatian. Saat itu, Fabregas memutuskan untuk pergi dari AS Monaco karena ingin dapat jam terbang. Dia pun didatangkan secara gratis dan diikat kontrak sampai tahun 2024. Tidak cuma datang sebagai pemain, Fabregas juga menjadi orang penting di KOMO. Sebab mantan pemain Arsenal ini dikabarkan menjadi salah satu pemegang saham klub. Fabregas bilang kalau KOMO 1907 punya visi-misi yang sejalan dengan dirinya. Salah satunya adalah program pengembangan bakat pemain muda yakni Garuda Select. Kedatangan Fabregas diakini akan memberikan dampak positif untuk para pemain muda di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman Fabregas yang selama ini menimba ilmu di klub-klub top Eropa. Selain Fabregas, KOMO juga mendatangkan salah satu legenda Arsenal yakni Thierry Ongry. Berbeda dengan Fabregas, Henry bukanlah datang sebagai pemain, melainkan pemegang saham di KOMO sebesar 1%. Sebelumnya, dia memang sudah lama tertarik untuk membeli saham KOMO. Menurut Thierry Ongry, KOMO merupakan salah satu klub yang diurus dengan sangat baik. Selain itu, tujuan Ongry berinvestasi di KOMO adalah untuk menciptakan sinergitas dengan warga lokal. Berada di zona degradasi KOMO yang sempat digembar-gemborkan justru menjalani musim 2022-2023 dengan sangat buruk. Mereka mengawali 6 pertandingan seri B dengan gagal meraih satupun kemenangan. Saat itu, mereka ditahan imbang oleh Kaliari dan Pisa, takluk atas bereskia dan dikalahkan oleh Frosinone. Di laga terbaru Kontraspal, mereka ditahan imbang dengan skor 3 sama. Dengan rentetan hasil buruk tersebut, membuat KOMO berada di zona degradasi dengan baru mengemas 3 poin. KOMO pun dirumorkan akan mengganti sang pelatih yakni Giacomo Gattuso. Gattuso yang dianggap kurang sehat dikabarkan membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama. Selain itu, mereka juga menilai kalau hal ini untuk menyelamatkan KOMO dari zona degradasi. Manajemen klub pun gak bisa memastikan kapan Gattuso akan sehat kembali. Walaupun harus menepi cukup lama, mereka belum memastikan akan memecat Gattuso dari kursi kepelatihan. Itulah ulasan KOMO 1907 yang sebelumnya gembar-gembor tapi kini malah berada di zona degradasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Lariani bisa bangkit dari keterpurukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini? Terima kasih telah menonton!